Halo sahabat, jangan lupa klik like dan subscribe channel ini karena subscribe itu gratis Dengan subscribe berarti kalian sudah mensupport channel ini untuk terus memberikan video-video bermanfaat dan seru lainnya Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua, dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Angga Ariska Oke sahabat, jadi pada kesempatan kali ini gue akan memberikan tutorial bagaimana caranya mengkoneksikan TeamSpeak Server yang sudah kita buat pada video kemarin Dengan server 5M yang kita miliki Dan disini gue sudah mendownload Tokovoib Script Tokovoib Script ini yaitu script yang akan mengkoneksikan TeamSpeak Server dengan server 5M yang kita miliki Jadi sebelum gue mulai bagaimana konfigurasi-konfigurasinya dan cara pemasangannya supaya terkoneksi dengan lancar Buat kalian yang sedang menonton video ini dan belum klik tombol subscribe Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel Angga Ariska Dan jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk kalian dan teman-teman kalian, jangan lupa klik tombol like dan juga share ke teman-teman kalian Dan jika kalian memiliki pertanyaan yang harus ditanyakan kepada saya atau kalian kurang mengerti silahkan ketik di kolom komentar Oke brother Jadi disini gue langsung membuka Tokovoib Script Oke menggunakan WinRar ya Dan di dalam WinRar itu sudah ada LS Radio, MyTick Notify dan juga Tokovoib Script Script ini semua saling membutuhkan ya karena LS Radio harus berjalan dengan adanya MyTick Notify dan juga Tokovoib Script Jadi gue langsung akan mengekstrak 3 folder ini ke dalam folder 5M yang kita miliki Oke gue buka tutorial, kemudian server data, resource Disini gue buat folder baru ya Gue namain saja namanya dalam kurung alkom atau kemarinan itu alat komunikasi ya Kemudian gue enter dan gue masuk ke dalam alkom Kemudian langsung gue ekstrak ke dalam folder alkom Oke setelah itu gue coba buka dulu server CFG ya Supaya kita tidak lupa untuk mengaktifkan scriptnya Oke setelah terbuka gini gue langsung scroll ke bawah Oke setelah terbuka seperti ini gue langsung scroll ke bawah Dan di bawah star hand ini gue langsung mengetikkan start Kemudian kita masuk ke resort dan alkom Yang pertama harus kita start itu MyTick Notify Kita copy disini Kemudian start Baru tokova script di bawahnya Baru setelah itu untuk ls radio Kemudian server CFG nya kita save saja Dan ini bisa kita close ya Dan setelah itu kita belum untuk mengkonfigurasinya Kita harus mengaktifkan server Teamspeak yang kita buat kemarin ya Oke ini gue minimize untuk winrar nya gue close Sekarang gue masuk ke RDP RDP di tempat dimana kita menjalankan server Teamspeak yang kita buat ya Kemudian gue langsung connect Oke setelah terbuka seperti ini Kita langsung masuk ke Teamspeak 3 server win64 Kemudian langsung kita aktifkan TS3 server Oke untuk kita menandakan servernya sudah aktif atau belum Kita lihat di bawah sini Jika sudah ada logo seperti ini Itu pertanda untuk Teamspeak nya sudah aktif Oke sekarang untuk RDP nya kita minimize saja Dan kita buka Teamspeak client di komputer kita ya Biar mudah kita mengkonfigurasinya Oke lalu kita langsung connection Kemudian connect Nah disini gue sudah mengganti IP yang kita buat kemarin Yang kita dapat dari what is my IP dengan nickname ya Oke jadi buat kalian yang ingin tahu cara buat nickname ini Simak terus videonya ya Kita buka Google Chrome Kemudian disini kita ketikkan Teamspeak.com Kemudian enter Lalu kita masuk ke bagian my Teamspeak Dan buat kalian yang belum register Maka kalian register dulu Jika kalian sudah register Maka kalian langsung login Oke kita isikan email yang kita daftarkan dan juga password ya Kemudian kita login langsung Oke setelah seperti ini kita masuk ke bagian server nickname Kemudian di server nickname ini ada peringatan Server nickname will expire when there is no connection activity for 13 days Jadi ini pengertiannya Server nickname yang kita buat akan otomatis expire Ketika tidak ada aktivitas koneksi selama 30 hari ke depan Jadi server nickname yang kita buat ini memang harus ada aktivitas ya Nah setelah kalian terbuka seperti ini Kalian masuk ke server nickname Kalian isikan namanya Kalian mau isi nama apa itu bebas ya Oke setelah seperti ini Kemudian kalian pilih yang IP Nah untuk IPnya ini kalian isi IP yang dari what is my IP server yang kita buat kemarin Oke Kemudian jika sudah seperti ini Kalian langsung klik save Dan kita balik ke Teamspeak 3 client Disini kita bisa langsung klik connect ya Dengan server nickname yang sudah kita daftarkan Kita klik connect Oke dan dia otomatis akan masuk ya Disini masih default ya Belum ada kita setting sama sekali Oke untuk Google Chrome nya gue close dulu Nah setelah terbuka dan terkonek kita ke dalam Teamspeak 3 client Baru kita membuka tokovoib script Kemudian kita buka cconfig.lua Nah oke jadi di cconfig.lua tokovoib script ini Inilah yang akan membuat koneksi dari Teamspeak server ke dalam server 5M yang kita miliki Oke jadi disini ada refresh rate itu 100 Biarkan default aja ya Kemudian min version 124 ini yaitu versi plugin yang diminta ketika kita ingin masuk ke dalam server 5M Jadi kalian harus mencari plugin yang 1.2.4 Jika kalian menggunakan plugin yang lebih tinggi daripada 124 ini Maka itu akan tidak bisa untuk masuk ke dalam server 5M ya Karena tokovoibnya itu tidak terbaca Kemudian distance, distance ini jarak kita ngomong Karena kan untuk versi kita ngomong di dalam game itu ada 3 ya Ada whisper, normal dan juga shoot ya Nah untuk yang 15 ini itu untuk bagian normal dan juga 1 1 itu untuk bagian whisper atau bisik-bisik ya Kemudian shoot ini untuk berteriak Maka shoot ini yang lebih besar Kemudian ada heading tip, biarkan 0 Oke untuk radio key ini yaitu tombol untuk ketika kita menggunakan radio dan kita ingin berbicara di dalam radio Kita menggunakan tombol caps lock Oke kemudian ada key switch channel Ini tombol untuk mengganti mode kita berbicara Dari normal ke whisper atau ke shoot Kemudian ada key switch channel secondary yaitu left shift atau shift sebelah kiri Tapi ini jarang digunakan ya Kemudian ada radio click channel maksimal itu 100 Radio anim kita aktifkan saja Kemudian radio enable juga kita aktifkan Kemudian ada plugin data Di plugin data ini ada TS channel Nah TS channel ini yang akan kita setting di dalam sini ya Oke jadi ini untuk teamspeak server ini gue ganti namanya di edit virtual server Oke sorry gue lupa untuk memberikan akses kepada si akun gue yang di komputer menjadi sebagai admin ya Oke gue masuk lagi ke RDP Kemudian gue buka teamspeak 3 klien di RDP dan gue koneksi Nah disini gue akan memberikan akses kepada akun gue yang teamspeak user 1 ini menjadi seorang admin ya Oke kemudian kita pilih server admin dan dia menjadi admin sekarang Oke sekarang ini bisa kita close Dan RDP nya kita minimize lagi Oke sekarang kita klik kanan di teamspeak server kemudian pilih edit virtual server Dan kita ganti namanya ya Disini kalian mengganti untuk nama server 5M kalian Misalkan nama server 5M kalian itu Tutor Angga Ariska Oke untuk server nickname nya biarkan saja Kemudian maksimum klien nya itu maksimal 32 ya Karena kita masih gratis belum ada license Dan untuk yang lainnya kita abekan saja Dan jika kalian ingin mengisi banner kalian bisa pastikan banner kalian disini Tapi sebelumnya kalian harus mengimport gambar banner kalian itu ke dalam imager Kemudian kita masuk ke bagian anti-flute Nah di anti-flute ini kita ubah menjadi 100 Kemudian yang bawahnya itu 1000 dan yang bawahnya lagi itu 10.000 Dan jika kita tidak mengatur seperti ini Itu akan sering terjadi error di server teamspeak Kemudian kita oke saja dan dia otomatis berubah Sekarang kita akan membuat TS channel untuk in-game dan juga TS channel wide ya Untuk default channel ini kita ganti saja menjadi lobby Oke menggunakan huruf besar ya Kalian harus menyesuaikan nama channel nya dengan yang ada disini ya Jika tidak sama itu akan membuat koneksi dari teamspeak server ke dalam server 5M Oke ini gue klik apply dan juga ok Oke namanya sudah berubah ya Sekarang gue akan membuat channel baru untuk ketika kita masuk di dalam in-game Kita tekan kanan di tutorial langga Ariska ini Kemudian kita pilih yang create channel Kemudian kita isikan namanya itu in-game Dan kita isi password nya itu seperti yang kita sebutkan itu ya IRP mantul Oke setelah itu kalian pilih yang di bawah sini permanent Dan kita klik ok saja Dan ini sudah selesai ya sampai disini Kemudian ini untuk teamspeak nya kita minimize saja TS server ini yaitu peringatan kalian bisa ketik seperti ini Kemudian TS channel support kalian bisa masukkan link discord kalian TS download nya kalian bisa masukkan link untuk mendownload teamspeak 3 client nya Dan TS channel whitelist kita isikan namanya saja lobby indoland Ini untuk ketika kita masuk ke server dan kita belum sempat connect ke dalam teamspeak server ya Atau kita belum membuka teamspeak server kita Atau kita belum membuka teamspeak client 3 kita Oke untuk konfigurasinya sudah selesai kita save Kemudian kita close untuk konfigurasinya Untuk my tick notify tidak ada yang harus kita setting Begitu juga untuk LS radio Kita coba buka konfigurasinya Nah disini ada untuk retricity channel Ini tersedia 10 channel 10 channel ini berarti dari channel 1 sampai dengan channel 10 itu sudah terenkripsi dengan pekerjaan-pekerjaan whitelist yang ada di dalam kota Contoh misalkan 1 untuk polisi 2 untuk IMS 3 untuk gabungan polisi dan juga IMS Dan 4 untuk mekanik ataupun pekerjaan whitelist lainnya Config enable cmd kita aktifkan saja Karena kita akan menggunakan slash radio ketika kita ingin menggunakan radio Oke kemudian kita save Tapi buat kalian tidak perlu mengkonfigurasi lagi config luar LS radio Karena yang gue share di deskripsi sudah otomatis gue setting semuanya Jadi kalian tinggal pakai saja Kalian hanya perlu men-setting Cconfig luar punya talk of hip script dengan Teamspeak 3 server yang kalian buat Seperti ini ya Oke sekarang kita akan mencoba masuk ke dalam server Oke gue hapus chatnya dulu Oke kemudian setelah kita hapus chat kita langsung start servernya ya Oke jadi server tatter.bar kita sudah aktif Dan kita akan mencoba masuk ke dalam server ya Tapi gue akan masuk ke dalam server sebelum gue melakukan koneksi ke dalam Teamspeak server Jadi ini gue disconnect dulu Baru gue buka 5M Oke 5M kita sudah terbuka Langsung kita tekan F8 Kemudian connect localhost Dan enter Oke tidak ada terjadi error ya Untuk download script yang baru kita pasang Dan kita langsung masuk ke dalam loading screen Dan kita langsung skip sampai ke dalam 5M ya Oke brother jadi kita sudah buat server myframe ya Tapi layan kita di block dengan top warna hitam seperti ini Dan ada tulisan-tulisannya ya Yaitu ini sebenarnya lobby Ini terjadi karena kita belum connect ke dalam Teamspeak server Yang kita buat Nah seperti ini Jadi jika kita untuk menghilangkan block ini Kita harus connect dulu ke dalam Teamspeak server yang kita buat Kita klik connect Dan dia otomatis akan menghilangkan blocknya Seperti ini Jadi untuk kalian yang ingin menonaktifkan block ini Kalian bisa kunjungi Resorts Kemudian Alcom Kemudian masuk ke tokovoib script Dan kemudian masuk ke noe folder Kalian klik kanan script.js Kemudian open with Pilih Menggunakan visual studio code ya Oke kita pilih yang visual studio code Dan kemudian setelah itu Setelah terbuka Kalian langsung scroll ke bawah Kalian harus mencari function pluginnya Oke kita langsung scroll aja ke bawah Nah di bagian function display plugin screen toggle Kemudian dokumen get element by id plugin screen Style display toggle Di sini ada tulisan block Maka kita ganti menjadi non Oke kemudian setelah itu Kita save saja Dan kita akan mencoba lagi Ketika kita connect ke dalam server Dan kita belum terhubung ke dalam Teamspeak server Apa yang akan terjadi ya Tapi sebelumnya kita akan Meng-restart dulu Tokovoib scriptnya Tokovoib underscore script Oke sekarang Gue akan disconnect lagi Teamspeak gue ya Ya Teamspeak gue sudah Disconnect dan kita lihat di server Tidak ada block Lagi ya Tapi ada tulisan di atas Anda belum terhubung Ke server Teamspeak Indoland atau itu Nama server Tidak ada yang kalian ya Silahkan join server Diri speak Indoland Atau silahkan Ketika membutuhkan bantuan Kemudian kita connect Dan tulisan itu Akan otomatis hilang Sekarang berganti Di pojok kiri atas Tokovoib normal Untuk menggantinya Kita tekan tombol Z Dia berganti menjadi Whispering Atau Bisik-bisik ya Kemudian ada Shooting Uber Oke jika yang ingin menggunakan radio Kalian tekan tombol T Kemudian kalian Ketikan Flash radio Oke nah disini Kalian silahkan isi Kalian ingin masuk ke frekuensi berapa Jika kalian bukan bekerja job Waitlist Kalian sudah bisa masuk Ke frekuensi 11 sampai dengan 100 Karena 10 sampai dengan 1 Sudah Harus untuk Waitlist Jadi kita coba Frekuensi 15 ya Kemudian kita Link Atau Connect ini ya Seharusnya Dan di pojok kiri atas Itu sudah ada Phone Kemudian Call Wid 15 Itu pertanda Kita sudah Join ke radio Dengan frekuensi 15 Ya untuk Meng-close radio itu Kita tekan Esc Saja Dan untuk Kita menggunakan radio Kita bisa menekan tombol Chaps Lock Dia ada suara ya Dan di Teamspeak 3 Kliennya Juga kita Dari lobby Sudah berganti Ke Ingame Dan ini Otomatis ya Tidak harus kita Pindahkan sendiri Jika kita Belum masuk ke Dalam server 5M Kita akan berada Di lobby Dan jika kita Sudah login Ke server 5M Dia akan Otomatis Pindah ke Ingame Atau channel Yang kalian Peruntukkan Ketika di Dalam game Oke brother Jadi Video tutorial Cara mengkoneksikan Teamspeak server Dengan server 5M Kita sudah Sukses Dan berjalan Lancar Semoga bermanfaat Untuk kalian semua Jangan lupa Klik tombol Like Dan juga Share ke teman-teman Kalian Dan buat kalian Yang sedang Menonton video ini Atau disini Dan belum Klik tombol Subscribe Jangan lupa Klik tombol Subscribe Dan nyalakan Loncengnya Supaya kalian Tidak ketinggalan Update-update Terbaru Dari channel Angga Ariska Gue Angga Ariska Mengucapkan terima kasih Kepada kalian semua Yang sudah Masuk per channel ini Sampai Sedia ini Dan memberikan Semangat kepada gue Untuk terus Berberikan video-video Yang bermanfaat Kepada kalian Akhir kata Gue mengucapkan Terima kasih sekali lagi Dan Sampai berjumpa Di video selanjutnya See you Bye bye